Intro Hai hai Sobat Poltex Pol Kembali lagi di segmen Ngobras Ngobrol Santai bareng Sobat Poltex Pol Sarabaya Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial nih Kita kedatangan dari tim Al-Fati Penasaran kan siapa sih tim Al-Fati itu? Kita langsung aja ya Siapa sih Al-Fati? Perkenalkan diri ya Hai Sobat Poltex Pol Perkenalkan nama saya Dea Putri Anacaya Aziza Dari kelas Transla C1 Dan ini rekan saya Saya Ahmad Lazim dari kelas Transla C1 Saya Rizky Adi Pratama dari kelas Transla C1 Wah keren banget tepuk tangan dong Nah Penasaran banget sih Kenapa kalian tuh memilih Al-Fati? Kenapa kok enggak nama yang lain? Kenapa kok Al-Fati? Bisa salah satu dong menjelaskan kenapa sih Al-Fati gitu ya Oke baik Sebelumnya nama Al-Fati itu Sebuah keren deman nih Kak Nah awalnya itu Kami tuh mengusulkan nama kelompok nih bertiga Karena Al-Fati adalah artinya itu Kemenang Kemenang Nah luar biasa sekali ya Untuk Al-Fati sendiri Sebelumnya pernah ikut lomba atau gimana? Atau ini pertama kalinya terus langsung juara atau bagaimana nih? Oh enggak Cerita dong kilas baliknya kayak gimana Dari cerita Al-Fati ini Tidak sekali ikut langsung menang Jadi ada beberapa proses yang kami lalui Yang pertama sendiri itu kami ketika masih semester satu Kita mencoba untuk ikut waktu itu eventnya yang adakan Poltek Trans Palembang Poltek Bank Palembang ya Poltek Bank Palembang Poltek Bank Palembang waktu itu Dengan tim ya ini Tertiga Kita mencoba ikut waktu itu Lembahnya namanya Esai Esai Competition Esai Competition dalam event tersebut Terus kami membawa ide otomatisasi di pelabuhan Dengan sistem RFID yang berteknologi RFID di sana Kita sudah mengonsepsi kembingan rupa Ternyata kita masih belum rezeki Dan disitu kita belajar banyak bagaimana sih pengonsepan yang benar Dengan dibantu dengan dosen pembimbing kami Kami melakukan pembenahan-pembenahan Evaluasi miss-missnya dalam penulisan kita itu dimana penyusunannya kita itu ternyata masih belum sesuai sama ketentuan si lombanya ternyata Jadi meskipun kita tidak mendapatkan juara dalam artian seperti itu Tapi kita mendapat banyak evaluasi dan pembelajaran buat lomba-lomba kita yang kedepannya gitu Di melalui lomba yang Poltek Bank Palembang tadi Terus lanjut lomba kedua ya berarti ya Lomba kedua itu Olimpiade Vokasi Indonesia Jadi itu tuan rumahnya UNI Universitas Negeri Yogyakarta Jadi waktu itu Yang adakan Asosiasi Vokasi Se-Indonesia Terus kita mendapatkan informasi dari salah satu dosen kami Kemudian kami mengontak tim lagi Untuk membuat inovasi baru berkaitan dengan kemakmuran pada nelayan Seperti itu Wah luar biasa sekali ya Tepuk tangan dong Bangga gak sih kalau penerus bangsa ini kayak gini gitu ya Berprestasi sekali Terus untuk judulnya itu lombanya apa sih? Judulnya apa gitu? Gimana itu? Jadi dari event yang pertama itu namanya Waktu itu Olivia Olimpiade Vokasi Indonesia Itu merupakan event yang pertama kami Dalam kejuaraan yang kedua Dalam artian pada event tersebut Kami berhasil mendapatkan Hasil yang Cukup memuaskan untuk kami Langkah kedua kami Waktu itu Kami membawakan judul Yang difokuskan pada nelayan Dimana inovasi kami adalah Viz Smartbox Kemakmuran nelayan dengan adanya sebuah alat namanya Viz Smartbox Nah aplikasi itu Merupakan aplikasi pintar Yang difokuskan untuk Kemakmuran nelayan Dengan menerapkan sistem Monitoring Controlling yang melalui aplikasi Jadi boxnya itu Dapat dikontrol Dalam aplikasi Dalam aplikasi Nah boxnya Tanpa bergantung dengan es batu Nah biasanya kan nelayan ini Masih menggunakan es batu Yang harganya tuh Mahal Dan berat Tapi tidak bisa menahan Suhu ikan Sehingga mempengaruhi Kualitas ikan Kalau kualitas ikan buruk Menurut kami akan mempengaruhi harga Nah Dengan effort Si nelayan yang sangat Sangat penuh Usaha Itu tidak Tidak setimpal dengan Hasil yang mereka dapat Karena rusaknya ikan Akibat pendinginan yang tidak maksimal Dari Kasus tersebut Muncullah dari bertiga kami Itu untuk Inovasi Viz Smartbox itu Wah keren banget ya Terus Gimana sih cara pembagian waktu Antara ikut lomba Persiapan lomba Dengan Kegiatan di sekolah Sedangkan kalian sendiri kan Masih Taruna Taruni Politeknik Pelayanan Surabaya nih Kasih dong tips Gimana caranya Buat pembagian waktu itu sendiri Gimana Jadi sejauh ini Kami dalam proses Pembagian waktu Kami membagi Beberapa bagian Dalam artian Setiap selesai Makan siang Biasanya Ada waktu Luang Dimana Waktu tersebut Biasanya digunakan Untuk belajar mandiri Di kelas Nah kami Memilih untuk Berkumpul di perpustakaan Untuk Membicarakan tentang Perlembaan-perlembaan Yang akan kami ikuti Salah satunya Yang kemarin Yang sudah kami Berhasil Yaitu di Event yang pertama Yaitu ada Olivia Yang Alhamdulillah Berhasil Mendapat juara dua Dan event yang kedua Si Cring Si Cring dari ITS Yang mengadakan Teknik kelautan Dan itu Alhamdulillah Kami menjadi Juara pertama Di dalam event tersebut Jadi Kalau menurut kami Pebagiannya adalah Ketika Ada waktu luang Dimanfaatkan Dengan maksimal Dengan membagi Berdasarkan Bagian masing-masing Benarkan Ada yang editing Ada yang penulis Kita itu kan Ada ketuanya nih Mas Lazim Ini membagi Sesuai job desk Seperti Kalau malam Beliau kan Asroh Jadi memiliki waktu Lebih banyak Dia Kadang itu di masjid Sudah merangkai Tema-tema Apa yang harus dibahas Nah Terus lalu temanya itu Dibagi sama Aku dan Mas Yuski Nah Kita nanti Waktu makan siang Sudah setor Apa yang harus dicari Nah Disetor Lalu sama mas Lazim Disusun Setelah penyusunan Dievaluasi Baru disusun kembali Serapi-rapinya Lalu distor ke Desen Bermuding kita Jadi Waktunya itu Dibagi dua Kalau sudah mendekati Nanti kita akan Oleh jurusan Akan diusulkan Untuk dispensasi KHT Nah itu Dalam waktu Lima hari Menuju Lembah Kalau masih Hamin 30 hari Atau Hamin 1 bulan Kita memanfaatkan Waktu makan siang Soalnya dari jurusan kami Yaitu Transportasi Laut Alhamdulillah Sangat didukung Di dalam peningkatan prestasi Terutama Terima kasih Untuk Kak Jur kami Yaitu Pak Paris Yang sudah Men-support kami Penuh Dalam peningkatan prestasi Dimana Hal tersebut Biasanya Ketika Sudah waktunya Kami Difokuskan mandiri Dengan dibantu oleh Dosen pembimbing Juga Yaitu dari Salah satu dosen juga Namanya Pak Alwi Nah itu Alhamdulillah Kami Mendapatkan banyak ilmu Dari Pak Faris Maupun dari Pak Alwi Berkaitan dengan Sistem penulisan Nah disini Kami sangat Ingin terus Berprogres Dimana Kita akan terus Belajar Dan belajar Untuk kedepannya Karena Dalam hal ini Kita disini Masih Semester tiga Dan Masih Banyak jenjang Yang harus kita Tempuh Kedepannya Ya mungkin Kita akan Pengembangan Dalam prestasi Berikutnya Oke Jadi adanya dukungan Juga ya Dari pihak jurusan Dan juga Kaliannya Kompak banget Untuk Mengatur waktu Kerjasama tim Wah luar biasa sekali Waktu itu juga ada Sebenarnya Kejadian Rollercoaster nih Saat Waktu lomba Waktu lomba Olivia itu kan Udah hampir presentasi Final Presentasi final itu Tiba-tiba itu Saya Berita yang musibah Ya musibah Berita duka Dikabari orang rumah itu Waktu itu Ibu sakit Ngedrop di rumah sakit Terus Biasanya itu Kalau ibu masuk rumah sakit Terus Semakin membaik Tapi Beberapa hari itu Ibu gak kunjung membaik Dan terus Hamin 3 presentasi itu Dikabari kalau ibu itu Meninggal Gak ada Jadi Hamin 3 presentasi Olivia itu final Saya harus kembali ke rumah Buat Ketemu sama ibu yang terakhir Dan itu juga Cukup tantangan ya Bagi kita Kita udah planning Nanti presentasi di perpustakaan Nanti koordinir setelah ini Ternyata Allah mungkin punya rencana lain Jadi Saya harus presentasi di rumah Dan Lajim dan dia Di perpustakaan Waktu itu kan Untuk Tim yang berjuang Untuk Waktu itu kan Banyak juga Dari 10 besar itu Ada beberapa Waktu itu Eventnya kan Nasional kan Jadi banyak Universitas-universitas lain Jadi kami harus Mempersiapkannya juga Dengan mantang Ada ITB Ada IPB UGM Jadi waktu itu Kami harus Menyiapkannya Dari segi mental pun Harus dipersiapkan Jangan sampai ada mindset Aduh Ini universitas ini Aduh Kita harus yakin Kata Mas Lazim Tak apa-apa Dicoba dulu Coba dulu Keren sih Apalagi kamu keren banget sih Iya Oke Selanjutnya Kan kalian udah menang Beberapa lomba nih Ya Udah punya pengalaman nih Nah selanjutnya Untuk ke depannya Kalian mau Apa nih Mau ikut lomba-lomba selanjutnya Yang bertaraf Mungkin Tarafnya internasional Atau gimana tuh Kaitan dengan lomba internasional Untuk yang saat ini Sedang kami jalani Dan akan presentasi Besok ya Besok Besok tanggal 14 Cukup tangan dulu dong Event yang diadakan di ITS Yaitu Indonesia International Applied Science 2022 Jadi event itu Merupakan salah satu event besar Yang bertaraf internasional Dimana event itu Diikuti oleh Seluruh Banyak dari Luar negeri juga Banyak yang ikut Dan kami mencoba Untuk meningkatkan Dan mengembangkan Dari Alfati ini Untuk mengepakkan sayap Lebih jauh lagi Mencoba menantang diri Dan disitu Nanti pasti kami Mendapatkan pengalaman Pengalaman baru Mungkin ilmu-ilmu baru Mungkin dari teman-teman juga Yang tim lain Kita bisa sharing Berkaitan dengan Apa sih Inspirasi Mungkin dari idea dulu Jangan takut terlebih Coba aja Siapa tahu Itu rezeki kita Kalau kita ada usaha Hasilnya pasti juga ada Bagus sekali Mas rezeki mungkin Kalau dari saya Mungkin singkat aja Mungkin practice Makes perfect Jadi Harus sering-sering dicoba lah Biar tahu Biar ngerti Dan nanti Bisa diambil pelajaran Yang berkali-kali Mencoba itu Dan pasti Suatu saat kita akan Memperoleh hasil yang terbaik Kalau dari saya pribadi Kalau menurut saya adalah Untuk adik-adik Adalah Bikin Life plan Yang baik Dalam artian Yang pertama Mulai dari semester 1 Semester 2 Semester 3 Dan seterusnya Kalian harus punya rencana Kalian mau ngapain sih Di sini Jadi Setiap semester itu Kalian akan Ada target Yang harus dicapai Di situ nanti Menimbulkan Keinginan kita Untuk lebih berkembang Untuk mencapai Saya dulu pernah Menuliskan Salah satu Life plan saya Ketika masih semester 1 Adalah Saya harus menjadi Taruna berbestasi Salah satunya adalah Dengan memenangkan Perlombaan Dalam hal itu Saya tidak menyangka Bahwa Itu saya dapatkan Di semester Kemarin Nah dalam hal itu Ketika kita sudah Punya rencana Maka disitulah Akan muncul Namanya Keinginan untuk Mencapai Mencapai rencana-rencana kita Dengan demikian Untuk ke adik-adik Silahkan untuk Membuat rencana Dan ketika ada Perlombaan Silahkan ikut Potensi apapun Yang ada pada diri kalian Mencobalah Untuk Mengikutinya Kampus Poltek Pol Surabaya Pastinya akan Memfasilitasi penuh Di dalam Pengembangan diri Dari Taruna-taruni Yang ada di Poltek Pol Surabaya Seperti itu Oke So Ya Itu saja Yang dari Kita Dari Tim Al Al-Hadi Oke Terima kasih Yang sudah nonton Dan keep watching Ngobras Ngobrol Santai Bareng Sobat Poltek Pol Surabaya See you di segmen Selanjutnya Bye Terima kasih Sampai jumpa